Hai anak-anak, selamat malam ini saya katakan selamat malam karena saya merekamnya malam ini kita akan masuk materi yang baru untuk pelajaran gambar teknik otomotif nah materi yang akan saya jelaskan adalah tentang garis tepi dan etiket apa itu garis tepi garis tepi itu begini garis tepi yang pertama ini ibaratnya gini ya, saya punya kertas gambar nah, kertas gambar ini saya mau pakai menggambar misalnya saya akan membuat huruf A B gitu kan nah saya harus di kertas ini kita harus mempunyai area kerja agar batasannya itu jelas tidak sampai keluar dari kertas gambar atau melebihi dari kertas gambar atau dia hanya terlalu kecil disini huruf A jadi areanya ini terlalu besar sementara yang digambar kecil nah, supaya area supaya gambarnya ini tepat berada di tengah kertas gambar maka kita harus membuat batas atau area menggambarnya kita harus membuat yang namanya garis tepi garis tepi itu ibaratnya bingkai nah pada gambar teknik ini adalah ketentuan-ketentuannya untuk membuat garis tepi misalnya ini ada ukuran kertas ya namanya A0 A1 A2 A3 A4 A5 nah biasanya kalian mempunyai buku gambar itu ukuran kertas A3 atau A4 nah sekarang kita coba menggambar di kertas A4 pindah ke sini ini anggap kertas ini ukurannya A4 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 di sini garis tepinya ini sisi A sisi A itu yang mana bu nah ini kita lihat ini ada dua kertas gambar dengan posisi ini posisi tegak begini tegak posisi tegak begini atau vertikal yang ini posisi melintang atau horizontal nah di sini ada keterangan A B C D ini ya kalau dia tegak dia panjangnya ini yang ini lebarnya kalau horizontal panjangnya yang ini horizontal yang tegaknya jadi lebar nah kita kembali ke gambar yang tadi kalau ukuran kertasnya 4 di sini ada A B C dan D untuk kertas A4 ukuran A nya ya kan kalau gambar yang ini kan kita pakai vertikal ya vertikal ini jadi panjang yang ini jadi lebar kita kembali ke yang satu lagi nah kita pakai yang ini A kita ganti sini ya tulis sini ya ibaratnya itu bingkai yang ini A kemudian yang atas yang atas yang atas ini B kemudian yang C kemudian yang D nah kalau kita lihat lagi kembali ke tabel tabel untuk ukuran A4 samping kiri yang A ini yang A nilainya 20 ini angka satuannya milimeter ya semua kalau di gambar teknik itu kalau dia hanya tertulis angka berarti itu satuannya milimeter untuk satuan internasional ya jadi di mau di Amerika mau di Malaysia kalau ada gambar terus tertera hanya angka saja berarti satuannya milimeter nah sekarang kita ke A A untuk A4 20 nah disini 20 artinya ukuran dari tepi kertas ke garis tepi ini 20 diukur ya 20 mili 20 mili ya terus sisi B nya itu 5 mili sisi B nya ini 5 mili berarti dari tepi kertas ke garis tepi itu 5 mili kemudian A4 yang ukuran C 5 mili 5 mili jadi A4 itu yang A nya 20 yang B C D nya itu 5 semua berarti nanti kalian membuatnya yang B ini 5 mili ini 5 mili yang ini juga 5 mili 5 mili 5 mili ini kertas gambarnya ini kertas gambar pinggir kertas yang ini garis tepi ini tepi kertas yang ini garis tepi nah ini tugas 2 membuat garis tepi ukuran kertas A4 sesuai dengan ukurannya 20 mili 5 mili 5 mili 5 mili kalau sudah jadi di foto kirim ke GCR GTO gambar teknik otomotif ini ini A ini B ini A A itu garis tepi nah sekarang kita masuk ke B etiket nah kertas gambar ini yang sudah jadi tadi ini kertas gambar yang kalian sudah buat tadi yang sudah ada garis tepinya kan 20 ini saya sketch saja ya ini ceritanya hasil dari kalian membuat ini ini hasilnya nah kalau sudah ada garis tepi langkah selanjutnya adalah membuat etiket pada kertas gambar yang telah kalian buat nah etiket etiket itu yang seperti apa sih bu etiket nah etiket itu seperti ini dia gambar kotak-kotak yang merupakan istilahnya ini identitas 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 yang menggambarkan atau menjelaskan apa yang sedang kita gambar disini jadi sebelum menggambar apa yang digambar disini wajib membuat garis tepi dulu baru kemudian etiket baru kita bisa menggambar nah etiket disini itu suara kucing saya batuk kesian nah etiket disini ada ukurannya jadi nanti yang digambar yang ini kalau yang angka-angka ini ini hanya menunjukkan bahwa dari sini atau ini yang besar yang lebar dari sini ke sini panjangnya 185 garis yang ini kemudian ini anggap saja ada dua area dari sini dari sini ke sini 64 artinya panjang yang ini tadi pengurangan dari 185 dikurang 64 paham ya nah sudah kita buat dulu garis besarnya disini kita buat ini saya sketch saja cara membuat etiket itu bukan di daerah sini tapi dari sini etiket itu selalu untuk dasar itu selalu berada di sebelah kanan bawah ini 185 tingginya dari sini ke sini 14 tambah 26 berarti berapa 40 ya ya kan 40 nah berarti dari sini ke sini 185 dari sini ke sini 40 setelah itu kita lihat ini sudah dibuat tinggi 40 ternyata ini dibagi dari sini ke sini 14 dari sini ke sini 26 nah kalau kita perhatikan ya jadi begini ya terus ke sana jadi anggap aja ini ada dua kotak ini satu dua kita pindah sini ya ini saya sketch saja nanti kalian yang buat nah gini kemudian kita pindahkan yang 64 setelah itu kita buat empat kotak satu dua tiga empat satu dua tiga empat di area 64 dari sini ke sini sudah jadi setelah itu ini kan ada 26 26 ini kalau dibagi empat dibagi 2 dulu 13 bagi 2 dulu disini bagi 2 dulu disini 13 terus nanti masih sini sini 13 nah nanti disini bagi lagi yang 13 tadi ini kan 26 dibagi 2 13 13 dibagi 2 lagi 13 berarti berapa 6 setengah 6 setengah 6 setengah 6 eh nah ini kelewatan ini 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 jadi dibuat garis begini buat garis begini oke ini ukurannya yang kotak yang kotak kotak ini semua yang ini ikuti ukuran yang ada disini nanti ini digambar ini skalanya tetap ditulis 1 bandit 1 terus ini diikuti digambar diperiksa waktu dilihat hurufnya sesuai dengan yang kemarin kalian latihan membuat huruf gotik huruf kecil huruf besar juga tidak apa-apa nah disini buat tanggal kau membuatnya misalnya buatnya hari ini tanggal 19 kau tulis disini tanggal 19 bulan 8 tahun 2000 disini 21 tulisnya kemudian disini namamu Novita Carolina contoh Novita Carolina kalau namamu Yunus dikasih nama Yunus yang ini tetap ikuti semuanya diikuti ini kosongan saja ini nanti disini tulis nama saya semua Novita C Novita C Novita C di tiga kolom yang ini ini nanti diperiksa tergantung kapan saya melihatnya nah kemudian disini ikuti ikuti saja tulisannya ini ini menceritakan bahwa ini adalah kalau dia disini kalau etiketnya disini terus disini ada gambar disitu bahwa digambar itu adalah gambar satu kemudian bagian dari job satu dan dikerjakan di kertas A4 nanti ditulis saja macam etiket terus disini tulis SMK Negeri 2 Tarakan disini ya disini SMK Negeri 2 Tarakan kemudian diatasnya sini macam etiket disini skala ini darah garisnya ini skala satu banding satu ikuti seperti ini persis oke kalau sudah jadi ini jadi tugas 3 membuat etiket membuat etiket difoto kalau sudah jadi etiketnya difoto terus dikirim ke GCR GTO gambar teknik otomotif oke jadi ada dua tugas ya tugas 2 dan tugas 3 jadi nanti sekalian posting ya nanti saya buatkan tugas 2 dan tugas 3 di GCR nanti disitu kumpul ingat dikerjakan di kertas A4 ikuti ukuran ini sudah jadinya seperti nanti kalau sudah jadi seperti ini etiketnya belum ada itu menjadi tugas 2 membuat garis tepi ukuran kertas A4 difoto dulu baru dikirim ke GCR jadi tugas 2 setelah itu sudah yang kosongan tadi lanjut di kertas yang sama mengerjakan atau membuat etiket etiket ini sesuai dengan yang disini oke demikianlah penjelasan saya untuk materi garis tepi dan etiket yang akan kalian kerjakan mulai hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 tolong nanti saya diingatkan bu saya sudah mengerjakan dimana saya mengumpulkan tugas 2 dan tugas 3 untuk gambar teknik oke ya demikian penyampaian saya terima kasih tetap semangat untuk belajar jaga kesehatan jangan banyak bergadang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat